Dan yang dimaksud dengan hari hisap adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghisap seorang hamba di hari kiamat dengan memperlihatkan kepada hamba tersebut Ini perbuatan dan ucapan yang telah dilakukan oleh hamba tersebut Dan juga apa saja yang terjadi pada hamba tersebut saat dia hidup di dunia Berupa keimanan, kekufuran, keistiqamahan, ataupun penyimpangan, ketaatan, atau kemaksiatan Dan apa saja yang didapatkan oleh seorang hamba setelah dia dihisap Jika dia orang salih, maka dia mendapatkan buku catatan amal saat dihisap dengan tangan kanannya Dan jika dia orang yang tidak salih, maka dia mendapatkan buku catatan amal setelah dihisap dengan tangan kirinya Itulah yang dimaksud dengan hisap Allah subhanahu wa ta'ala menghisap seorang hamba dengan memperlihatkan kepada hamba tersebut Apa yang sudah diperbuat dan diucap oleh hamba tersebut Dan juga keadaan-keadaan hamba tersebut saat dia hidup di dunia Baik itu berupa keimanan, kekufuran, istiqamah, penyimpangan, ketaatan, kemaksiatan Dan apa saja yang didapatkan oleh seorang hamba setelah dihisap Apabila dia orang salih, dia mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanannya Dan apabila dia orang yang tidak salih, dia mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kirinya Itulah hisap